Terima kasih. Seharusnya kamu itu bersikap tegas. Bersikap tegas gimana, Bu? Aku udah berusaha untuk ngomong ini, aku udah berusaha untuk ngomong itu. Tapi Aisyla tetap kepada pendiriannya. Ingin dicerahkan sama aku malam ini juga. Oke. Gini aja. Kamu bilang sama Aisyla, jangan membicarakan soal perceraian sekarang. Karena ini sudah tengah malam. Oke? Iya, tapi... Ayo dong, nak. Cepat. Ajak Aisyla masuk. Jangan sama Linda itu terbangun dan mencurigai kalian. Ayo kamu nunggu apa lagi, nak? Akbar? Akbar? Linda? Ibu? Kamu kok belum tidur, nak? Iya, Bu Joktur itu. Aku tuh tadi baru bangun tidur. Aku tiduran, Bu. Oh, Ibu pikir tadi kamu langsung tidur, nak. Ibu tahu kan, kalau Akbar gak ada di kamar, aku selalu kebangun. Iya. Ibu lihat Akbar gak? Soalnya tadi aku udah cari kemana-mana, dia gak ada. Aku udah cari ke dapur, aku udah cari ke tempat kerjanya. Dia juga gak ada. Eh, Akbar. Akbar. Aku tuh mau nanyain sesuatu sama dia. Kamu mau nanya apa, nak? Iya. Tadi pas aku bangun, aku langsung ke jendela, Bu. Tadinya aku mau cari Akbar. Aku lihat-lihat jendela dan ternyata aku lihat Aisyla. Aku kaget dong, Bu. Kamu kaget, kaget kenapa, nak? Aku kaget, karena aku lihat susu Aisyla lagi nangis. Makanya dari itu, aku mau membicarakan soal ini sama ambar dan susu Aisyla bertiga. Bu, Ibu kenapa panik sih? Ya Allah, aku tahu engkau sangat membenci sebuah perceraian. Tapi apa daya hamba ketika takdir menuntun hamba pada sebuah perkawinan segitiga? Kini saatnya aku untuk mundur, biar kedatanganku tidak menjadi kepedihan untuk mereka. Meskipun hidupku sendiri berakhir di bawah sayap kepedihan. Maafin aku udah bikin kamu nangis. Ini adalah bukti bahwa aku sudah menzolimi istri aku sendiri. Mas, gak akan ada yang mikir kamu berzolim. Karena memang pernikahan kita ini memang memang sangat sulit dan rumit, Mas, untuk dipertahankan. Aku tahu. Kamu melakukan ini semua demi kebaikan Linda. Tapi... Tapi apa? Tapi bagaimana dengan aku? Kamu? Apa maksud kamu, Mas? Apa maksud kamu, Mas? Bagaimana dengan perasaan aku? Kalau kita bercerai? Masak, Ba. Ini hanya sebuah perceraian. Kalaupun kamu kehilangan aku nantinya, kamu masih ada, Mbak Linda. Tapi aku akan merasa tersakiti. Tapi, Mas. Tapi apa? Apa yang aku bilang salah? Tapi kamu akan lebih merasa bersalah. Kalau akhirnya Mbak Linda tahu tentang pernikahan kita, Mas. Apa kamu siap kehilangan Mbak Linda? Tapi... Mas... Aku mohon. Kita nggak usah berdebat lagi. Aku mohon kamu ikhlaskan aku saja. Tapi aku merasa bersalah. Mas, Mas Akbar ini bukan salah siapa-siapa. Bukan salah kamu. Bukan salah aku. Dan kita juga nggak bisa menyalahkan siapapun. Karena mungkin memang... Memang ini sudah takdir kita, Mas. Tapi aku belum bisa kehilangan kamu. Mas, aku nggak sanggup kalau... Kalau terus begini. Jadi... Jadi aku mohon... Bersama kamu untuk ikhlaskan aku. Dan jatuhkanlah talak itu malam ini juga, Mas. Mbak Linda, sayang. Ibu tadi sudah suruh Akbar keluar untuk nemuin siapa? Itu namanya Aisila. Supaya Aisila nggak pergi seperti itu. Itu kan yang kamu mau lakukan, nak. Untuk menahan Aisila supaya nggak pergi. Jangan. Begitu. Jadi, Akbar keluar. Kenapa ibu nggak bilang dari tadi? Aku kan nggak akan repot-repot nyariin Akbar. Kamu tenang aja, nak. Akbar sudah... Sudah... Sudah membuat Aisila... ...menjadi lebih tenang. Kamu ingat kan? Kalau Akbar itu... ...adalah sahabatnya Ilham. Jadi, biar aja Akbar yang ngurusin urusannya Ilham dan keluarganya. Iya nggak? Iya, ibu bener. Ngapain juga aku repot-repot mikirin itu. Soalnya kan Akbar deket banget sama Ilham. Dia pasti bisa meyakinkan Tante Anita... ...untuk menerima Aisila menjadi menantunya. Bener banget seperti itu, nak. Linda, ibu rasa ya... ...sebaiknya sekarang... ...kamu kembali aja ke kamar. Kamu tunggu di situ manis-manis. Nungguin suami kamu masuk. Dan... ...ya kalau perlu... ...kamu dandan yang cantik... ...untuk menghabiskan waktu kamu berduaan. Iya, ibu. Jangan gitu dong. Aku kan jadi malu. Linda, sayang. Kamu nggak perlu malu sama ibu, nak. Kamu kan lagi program hamil, kan. Jadi, kamu harus menghabiskan waktu berdua itu lebih sering lagi. Iya sih, ibu. Yaudah, sayang. Kamu nunggu apa lagi. Ibu udah... ...rasanya udah nggak sabar sekali... ...pengen menimang cucu dari kalian, nak. Iya, ibu. Makasih ya. Karena ibu selalu mendukung hubungan aku sama Akbar. Iya dong, sayang. Sama-sama ibu akan selalu dukung kamu sama Akbar. Iya, nak. Ayo, sayang. Kamu ke kamar sekarang, ya. Ya Allah. Sampai kapan aku harus berbohong soal Akbar dan Aisila? Aku merasa seperti seorang pendusta, ya Allah. Akbar, Aisila. Sebaiknya kalian hentikan pertikaian ini. Setidaknya tunggu sampai waktu yang tepat. Bu, maaf. Tapi kalau masalah ini dibiarkan... ...dibiarkan terus menerus... ...saya takutnya nanti... ...nanti akhirnya bisa fatal. Apa maksud kamu, nak? Maksud saya... Saya takut kalau nantinya Mbak Linda curiga, Bu. Dan akhirnya Mbak Linda tahu... ...kalau kita semua cuma... ...cuma lagi bersandiwara. Lagi berbohong. Justru itu. Makanya ibu tuh kesini. Soalnya Linda itu tadi kebangun... ...dan dia mencari-cari Akbar. Apa? Linda nyariin aku, Bu. Iya. Dan Linda juga tadi melihat... ...kalau Aisila itu sedang menangis sendirian di sini. Apa, Bu? Tadi juga... ...Linda sudah nyari kamu kesana kemari. Lindanya sekarang gimana, Bu? Linda sudah ibu suruh kembali lagi ke kamarnya. Makanya... ...kalian berdua sekarang masuk deh. Dan kembali ke kamar kalian masing-masing. Sebelum Linda itu semakin curiga. Ayo. Yaudah, ayo. Haduh. Mending enak pisah nih pagi-pagi. Cerah pisah, eh. Astagfirullah. Adih. Eh. Gua mahasih kamu tuh pakai mata gak sih? Main tabrak tubruk. Tabrak tubruk. Eh ah. Aduh. Duh. Maaf. Shisi. Saya itu lagi ngelihat ke langit. Kalau udah panas kayak begini... Biasanya sebentar lagi mau hujan. Ini tuh jelas-jelas terang, Dir Kadir terang. Ini mah udah pasti gak mungkin hujan atau kemahasih aku. Yang namanya masa depan itu kita gak ada yang tau. Bisa jadi nanti sore bakal hujan. Kalau hujan, saya gak jadi cuci mobil, tak iya? Waduh, waduh. Masih kemana? Masih kemana? Kesana itu, itu pagernya disana. Bisa tuh. Luat tuh. Tidak enak saja. Tutup lagi. Tutup lagi. Masih. Ais. Gimana kadang-kadang saya? Itu Tuan udah di kamar. Turun udah turun panasnya mah. Tadi malam ada mampisan. Kalili sakit? Kenapa dia gak bilang tadi malam? Iya, yang Ice denger mah. Ini lagi mau siap-siap ke rumah sakit. Udah tau anak aku sakit. Gak dikabarin sama sekali. Awas aja. Aku kan juga ayahnya. Ais Kadir! Tolong bukain pagar! Oh iya. Iya bu. Ini minum buat ini. Udah-udah. Aku mau bicara sama kamu. Ada apa, Mak? Mulai sekarang, kamu gak boleh lagi sibuk dengan urusan dapur ya. Kamu harus fokus dengan urusanku saja. Oh. Maaf. Memangnya kenapa? Karena mulai sekarang kamu itu bukan lagi suster di rumah ini. Tapi kamu itu teman dan sahabat aku. Ya? Kalian, kalian kenapa bingung? Seharusnya kalian seneng dong. Karena suster Ashila bukan sekedar suster lagi di rumah ini. Hihihi. Kok? Ya akbar. Sekarang waktunya kamu membantu suster Ashila ya. Kamu harus bantu dia, supaya dia bisa menikah dengan Ilham secepatnya. Apa? Kamu mau Ashila untuk menikah dengan Ilham? Iya dong. Tunggu apa lagi? Aku takut tante Anita itu udah menjodohkan ilham dengan wanita pilihannya. Hmm, itu loh namanya cinta. Dasar perempuan gak tau diri. Udah jelas-jelas anak A itu punya tunangan. Ngapain sih? You masih godain dia. Perempuan gak tau diri ini. Mbak Linda, maaf. Tapi apa memang yang membuat Mbak sangat yakin kalau saya akan nikah sama Mas Ilham? Suster, kalian itu berjodoh tau gak? Berjodoh? Berjodoh bagaimana? Iya, bayangin aja. Ilham itu kan sudah memendam cintanya sama kamu sejak lama. Kamu juga kan? Dan itu yang namanya cinta sejati. Mas Akbar pasti merasa sangat gak nyaman dengan apa yang dibilang sama Mbak Linda. Ya Allah, gimana ini? Aku jadi gak enak. Padahal aku sama sekali gak punya perasaan apapun ke Mas Ilham. Ehm, Ashila, kamu ngeliatin apa sih? Bener kan yang aku bilang? Bagian ya, kalau kamu menikah dengan waktu dekat dengan Ilham, kita bisa hamil secara waktu yang bersamaan. Mas Farouk? Kamu ngapa sih masuk-masuk kesini? Ini kan mobil aku. Pertama, mobil ini aku beli buat buku kamu. Aku merasih di Jakarta. Kedua, aku ingin bicara dengan kamu. Tapi aku gak mau adain itu. Bicara apa lagi sih, Mas? Kurang selama ini teror yang udah kamu buat sama aku. Teror? Iya, teror. Kamu gak salah? Siapa yang suka teror? Kamulah. Ya, mungkin emang aku bener suka teror kamu. Tapi teror aku apa? Cuma sebatas telfon, sebatas protes. Tapi kamu itu adalah teror mental. Maksud kamu apa teror mental? Udah lah, Mas Farouk. Kamu itu gak usah belaga bodoh deh, Mas. Kamu itu gak sadar juga. Gugatan kamu ke pengadilan itu namanya apa? Kalau bukan teror mental. Itu bukan teror. Dengar kamu, Fina. Kalau teror, itu cuma kertas sambal. Aku melakukan gugatan. Itu upaya aku untuk mengakhiri perikan kita. Oh iya? Kamu jangan terlalu yakin ya, Mas. Karena aku akan pastikan semua gugatan kamu itu tidak akan pernah terjadi. Mana mencina, Mang? Hajatan. Eh, gugatan. Hajatan, Mang. Hajatan. Coba, Bin. Ingat ya, aku gak akan pernah menjabut gugatan cerai aku. Aku akan tunggu sampai fonis hakim dijatuhkan. Terus kamu pikir? Hakim itu gak salah fonis. Itu gak mungkin terjadi, Mas Farouk. Dan aku pastikan kamu tidak akan pernah bisa menceraikan aku sebelum aku mendapatkan apa yang aku mau. Apa yang kamu mau? Emangnya apa yang kamu mau? Aku mau bertemu dengan perempuan selingkuhan kamu. Jadi kamu jangan berharap bisa menceraikan aku sebelum aku membalaskan semua dendam aku kepada perempuan itu. Berani kamu mengancam aku? Ini bukan ancaman, Kok. Ini adalah sebuah niat yang akan segera terlaksana. Lihat aja, Mas. Kamu akan sangat menyesal. Untuk apa aku menyesal? Karena aku akan membuat perempuan itu untuk membayar semua tingkah lakunya yang telah dilakukan sama aku. Minah, kamu jangan bikin aku marah. Percayalah Tuan Farouk yang terhormat. Aku akan bikin perempuan itu mati perlahan-lahan dalam penderitaan. Sama seperti yang dia sudah lakukan sama aku, menderita dalam pernikahan kita. Kok pada bengong sih? Minah, Bar. Sekarang ini saatnya kamu bertindak ya. Kamu harus bertindak tegas. Bertindak apa? Kamu seret ilham ke sini dan nikahkan ilham dengan Arsila secepatnya. Dengan cara itu, Tante Anita akan kalah. Maaf, Mbak Linda. Mas ilham itu sedang terbaring. Sakit. Apa? Ilham sakit? Sakit apa? Mas ilham sakit. Linda. Ilham lagi kritis di rumah sakit. Apa? Ilham kritis? Iya, Mas. Silahkan lakukan. Memang hanya cukup ada bisa kamu lakukan. Kamu bisa ngegebrat dan kertang aku. Dengar kamu baik-baik, Tidak. Aku gak sudi hidup dengan kamu. Perempuan yang sakit jiwa. Kalau tidak aku betah hidup dengan kamu. Apa kamu bilang? Aku sakit jiwa. Iya, emang benar. Kamu sakit jiwa. Iya, aku memang gila. Aku memang sakit jiwa. Itu semua karena siapa? Karena kamu tuh gak punya perasaan, Mas. Karena kamu tuh keterlaluan. Kamu benar dibilang aku gak punya perasaan? Sadar gak kamu? Kamu sendiri baru bilang kan? Kamu akan menghancungkan perempuan itu. Jadi siapa yang gak punya perasaan? Ya, ini tuh jelas beda dong. Aku kayak gini tuh karena siapa? Karena kamu. Kamu tuh sadar gak sih, Mas? Kamu benar-benar kayak penjahat. Kamu lebih dari monster. Kalau emang aku tuh penjahat, kamu jauh lebih jahat. Udah ya, Mas Farouk ya? Aku udah capek berdebat sama kamu. Dan satu lagi ya, Mas. Aku gak mau sampai kalian dengan kamu di sini. Jadi mendingan sekarang kamu pergi. Tidak, tunggu. Aku belum selesai bicara. Tunggu. Apa lagi sih, Mas? Aku gak pergi. Tapi aku mau ketemu dengan kalian. Gak bisa. Kenapa gak bisa? Aku punya hak yang sama. Aku ini ayahnya. Kalil lagi sakit kamu diem-diamin. Aku ini bisa urus dia, Mas. Tapi aku juga bisa. Aku orang tuanya Khalil. Apa bedanya dengan kamu? Khalil tuh sekarang sedang tidur karena dia semalaman itu gak bisa tidur. Kamu tuh ngerti gak sih? Oke. Aku bisa mengerti. Kali ini aku ngalah. Aku ngalah untuk Kalil. Tapi. Tapi apa? Tapi kalau sampai kamu menjauhkan aku dari Kalil. Aku gak segan-segan melibatkan pengacara. Hah? Buat apa juga kamu melibatkan pengacara untuk urusan anak kita? Iya. Aku ingin melibatkan pengacara untuk melawan kamu. Kita akan peron hak langsung di pengadilan. Eh, Neng Pina. Tuhan Farouknya teh kemana? Ini Ica teh bawain kopi. Ini semua gara-gara kamu, Ais. Alalala. Kenapa jadi Ica tuh yang jadi disalahin? Emang ngerti ada apa, Neng? Kamu kan yang bilang sama Tuhan Farouk itu? Kalau Kalil sakit? Iya. Kamu tahu gak sih? Gara-gara ulah kamu itu ya? Saya itu pagi-pagi udah adu mulut sama dia. Aduh. Maaf ya, Neng ya. Ya, Ica teh kan gak tahu. Di keren teh gak apa-apa soalnya. Soalnya apa? Soalnya dia itu bapaknya Khalil. Kamu tahu gak dia itu bapak macam apa? Yang ada dia itu cuma ngasih pengaruh buruk untuk anak saya. Aduh. Neng. Ica teh gak bermaksud. Maafin Natu ya, punten. Pisah, Neng. Maaf ya. Udah, udah, udah. Neng gak sebaik ngomong deh. Makanya lain kali itu kamu gak sesuai tahu. Bisanya bawa masalah aja. Aduh. Kesebulun pisan. Pagi-pagi udah kena semprot. Ae. Makanya jadi orang jangan suka bokepo. Itu tidak baik, tayo. Mana deh, mana deh. Makin runyam pagi. Urang ya, Madun. Nih. Aduh, aduh, aduh. Hah. Ada yang cantik. Mau berangkat kerja ya? Iya. Soalnya hari ini kerja saya shift pagi. Aduh, aduh. Neng hasilah itu kalau pakai baju suster. Cantiknya luar biasa. Masa sih bisa aja nih, Mang Kadir. Serius. Mang Kadir jadi bawaannya mau sakit saja. Biar dirawat sama aneh Aisila, tayo. Tafiallallah. Gak boleh gitu ngomongnya. Masa mau sakit sih. Mang Kadir, nungguin siapa? Pengen ngapain di sini? Ah, itu. Mang Kadir mau bukain pintu gerbang buat suaminya nyonyafin, nak. Maaf, maksudnya Tuan Farouk ada di sini? Iya, tayo. Cuma sudah mau pulang. Soalnya tadi abis, but ribut. Terus apa Tuan Farouknya masih di sini? Masih di rumah? Ada di mobil. Ini saya lagi mau bukain pintu gerbangnya. Ya Allah. Jadi dari tadi Tuan Farouk ada di rumah ini? Hadir? Hadir? Ya Tuan. Bentar, bentar. Aduh, tunggu sebentar. Maaf, maaf banget sih. Maaf, Tuan. Maaf, maaf. Lebaran udah lewat. Masih aja minta maaf. Iya, maaf, Tuan. Maaf lagi. Saya gak dewa aku tau. Tadi sebetulnya saya sudah buru-buru mau bukain pintu. Tapi saya ketahan sama aneh cantik. Ya Allah, hamba mohon. Ya Allah. Tolonglah hambamu ini. Tolong selamatkanlah hamba, ya Allah. La ilaha ila anta subhanaka ini kuntu mina zolimin. Hei, kemana tadi ini yang cantik? Ketan sama siapa? Itu, istri keduanya Tuan Akbar. Tadi ada di situ. Istri keduanya Akbar? Saya belum pernah ketemu. Kebetulan. Mana dia? Tadi sih ada di situ. Tapi sekarang saya gak tau kemana. Sudah, biar saya masuk. Saya mau ketemu langsung. Ya Allah. Aku berserah diri kepadamu. Sesungguhnya akulah yang berdosa. Dan engkau lah yang maha benar. Maka dari itu hamba mohon. Tolonglah hamba mohon yang lemah ini, ya Allah. Sampai lagi sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Faruk. Saya Hans, Pak. Maaf kalau saya ganggu waktu, Bapak. Sebentar ya, Pak. Kalau dapat-tapun dari pengacara hebat seperti Anda, saya pasti punya waktu. Bagaimana perkembangan kasus percayaan saya? Ada hal penting harus kita bicarakan, Pak. Mengenai harta gonung ini yang harus kita data. Soalnya ada beberapa aset yang sudah berali nama menjadi atas namanya-nya Fina, Pak. Sudah dibalik nama sama Fina? Itu gak mungkin. Kalaupun itu terjadi, saya pasti tahu. Gini aja. Saya ke sana sekarang, ya. Kadir! Tuhan tidak jadi. Kenalan sama istri keduanya, Tuhan Akbar. Gampang, nanti juga ketemu. Bukain, Pak. Siap, Tuhan-Tuhan. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Engkau telah menyelamatkan hamba dari pertemuan dengan Tuhan Farouk. Gini, akan gawat sekali kalau sampai dia melihat aku ada di sini. Semuanya akan hancur. Assalamualaikum, Mas Ilham. Assalamualaikum, Mas Ilham. Ex, hei. Ngapain? You pegang-pegang anak I. Dasar perempuan ngetahu diri. Bisa-bisanya ya, kamu masih nemuin Ilham. Denger, ya. Saya nggak rela kalau Ilham dipegang-pegang sama tangan kotor kamu itu. Maaf. Tapi tidak dengan sengaja saya menyentuh masih Ilham. Karena sebagai seorang perawat, ini memang sudah kewajiban saya untuk... Alah, banyak alesan, tau nggak? Kamu tuh ya, memanfaatkan keadaan ini supaya bisa deket-deket sama calon tunangan saya, kan? Saya sama sekali nggak ada niatan seperti itu. Karena ini memang sudah tugas saya sebagai seorang perawat untuk memeriksa keadaan setiap pasien. Jangan so baik, deh. Saya udah bisa ngeliat akar bulus kamu, tau nggak? Liat aja. Saya akan ketemu sama manajer rumah sakit ini dan minta ke dia buat pecat kamu dari rumah sakit ini. Ngerti? Masa, Masa. Mbak Cinta. Masa, Masa. Masa berisik, Masa panik. Jangan. Masa, Masa. Sustar. Di mana ruangan manajer rumah sakit ini? Saya mau ketemu sama dia. Mbak, Mbak Cinta. Mbak Cinta saya pohon. Tolong. Bisa, diem nggak? Tolong saya nih. Eh, eh, eh. Mbak Cinta saya pohon. Mbak Cinta, tolong jangan. Lepasin. Sustar, tolong kasih tau. Mbak, tolong. Apa sih? Saya mohon. Tolong jangan mempersulit keadaan hidup saya, Mbak. Saya mohon jangan lakukan. Risik tau nggak? Ini semua gara-gara kamu. Bener-bener. Ah! Tapi lu lakukan. Bener ya. Ini semua gara-gara kamu. Saya benci banget sama kamu. Jangan pernah deketin Ilham lagi. Ngerti? Saya benci banget sama kamu lupa. Ah Sheila. Dia apa yang sama mereka? Berani kau lajar sama Sheila. Hei! Hei, berhenti! Apa-apaan ini kalian? Ah Sheila. Pak, jangan ikut campur urusan saya dengan perempuan kecantilan ini. Ngerti? Kamu berani dengan cem saya? Bila perlu saya bawa pengacara ke sini, saya akan tutup kalian berdua. Kalian jadi orang sudah seenaknya. Ingat ya, kalau kalian berani macam-macam lagi, kalian akan berurusan dengan saya. Ini kartu nama saya. Mana kartu nama kalian? Mana? Buat apa? You nanyain kartu nama kita? Oh, kamu jangan sembarangan ngomong. Saya bukan orang sembarangan. Kalau sampai ini terjadi lagi, kasus ini saya bisa lapor ke polisi. Oh my God, saya paling takut sama polisi. Eh, tapi Anda punya bukti. Apa kalian pikir saya ini orang bodoh? Ini buktinya. Jadinya, kalau sampai ini terjadi lagi, urusan ini akan sangat panjang. Aduh, jangan ya, tolong. Yuk jangan lapor sama polisi ya. Nanti nama besar I, di dunia sosialita, jadi jatuh. Kalau begitu, jaga sikap kalian. Bukan kayak begini dong kelakuannya. Tentang orang kaya membeda-bedakan orang dan perlokon orang seperti ini. Enggak ya. Kita, kita gak merasa kaya. Biasa-biasa aja ya kan. Ya kalau begitu sikapnya jangan arogan dong. Dia kan gak salah sama sekali. Main jorokin perempuan ke lantai seperti itu. Ingat ya, kalau sampai saya kedapatan lagi, kalian berani menyentuh Ashila seujung kuku pun. Ingat, kalian berdua bisa masuk penjara. Lagi apa itu Farouk sama perempuan itu? Masya Allah, jadi itu perempuan, wanita idaman lain dia yang selama ini disembunyikan? Astagfirullahaladzim. Ternyata masih muda. Pantes. Oh, enggak, 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 enggak. Fina gak boleh sampai tahu. Saya takut Fina jadi berkecil hati kalau dia melihat saingannya ternyata jauh lebih muda. Bu, kok Ibu malah berhenti sih? Kita kan harus kekasir bayar, belum mantri obat di apotik. Oh, iya, Ibu pikir sebaiknya kamu aja yang ke apotik untuk nebus obatnya. Ya, Ibu kekasir yang membayar semuanya supaya kita gak kelamaan. Ya udah, Bu lebih baik seperti itu. Kalau gitu, apotik ya. Ya udah, kemana mereka? Padahal aku tuh mau kasih tahu sama Faru. Jangan sampai dia tuh ketemu sama Fina. Kalau Fina tahu, Masya Allah, Fina bisa histeris dan ngamuk anak itu. Masya, Asya, Tunggu, Tuhan Faruq, saya mohon tolong kembali pada istri dan juga anak Tuhan. Jangan sia-siakan karunia yang sudah Tuhan dapatkan dari pernikahan Tuhan. Asya, kamu tahu persis seperti apa keadaan dalam rumah tangga aku. Pernikahan aku sudah tidak ada jalan keluar lagi dan sebentar lagi aku akan bercerai, Sila. Tuhan Faruq, Tuhan Faruq, selama ada niat, pasti ada jalannya. Dan saya harap Tuhan, jangan berbicara lagi sama saya. Assalamualaikum. Tunggu, Tuhan, Tuhan. Tuhan. Aku belum selesai. Tolong, Tuhan Faruq. Tolong jangan bertemu lagi sama saya karena saya ini sudah punya suami. Aku tahu kamu itu cuma bohong. Kamu sengaja kan menggunakan alasan kamu sudah menikah. Biar aku nggak ngejar lagi kamu. Tuhan Faruq, tolong percaya saya ini memang sudah punya suami. Saya sudah menikah. Udahlah, Asyla. Asal kamu tahu, aku nggak akan termakan dengan umuan kamu. Yang terpenting buat aku, aku nggak akan berhenti. Aku akan selalu mengajar kamu, Asyla. Kenapa, sayang? Suara Fina? Ngapain di sini? Mama, Khalil pengen ke kantin. Beli jus mangga. Tapi kan kalian baru sembuh. Khalil! Asyla, kamu pergi dari sini. Sebelum istri saya menyakiti kamu. Ayo. Tapi Tuhan, langsung harus janji kalau Tuhan tidak akan pernah menemui saya lagi. Udah, ayo cepetan pergi. Ayo cepetan. Ayo. Kamu nih gimana sih? Jagi anak saya aja yang nggak becus? Maaf, Pak Tuneng. Tadi kan dengan Khalil juga. Ah, udah-udah nggak sebaik alasan. Khalil! Jangan lari, sayang, Khalil! Ah, udah. Mas Farouk? Ngapain dia di sini? Lagi liatin siapa kamu? Mata-mata aku sendiri? Aku melihat siapa aja. Terserah dong. Apa hal kamu nakin-nanya? Iya. Dan dengan mata keranjang kamu itu juga kamu jadi lupa sama anak dan istri kamu. Cukup, Ina. Kamu bisa aja tiap hari marah sama aku. Tapi kamu jangan pernah bilang aku masak keranjang karena aku bukan laki-laki serba itu. Ya, buktiin dong. Buktiin kalau kamu itu emang laki-laki yang gentle. Bukannya kamu itu malah gugat istri dengan sepihak seperti itu. Kayak kamu ini paling bener aja. Aisila. Bu. Kamu lihat Vina nggak? Dari tadi ibu cari-cari dia belum ketemu. Oh, itu, 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 bu. Oh, ibu pikir tadi dia sama suaminya. Emangnya kenapa, bu? Bukannya itu hal yang wajar kalau mereka bersama. Kamu nggak tahu ya? Faruk itu tadi datang ke rumah sakit ini sama kekasih gelapnya. Kekasih gelap. Oh, jadi kamu paling bener. Justru karena sikap kamu yang kayak begitu kamu udah nggak sabar berpisah dengan kamu. Papa! Eh, Khalil. Gimana? Kamu udah baik, Shay? Alhamdulillah, Khalil udah sembuh, Pak. Khalil kangen banget sama Papa. Alhamdulillah, Papa juga kangen sama kamu. Ma, Khalil boleh nginep nggak di hotel sama Papa. Please, Ma. Malam ini aja. Ya udah, Mama izinin kalian nginep sama Papa. Yeay! Yeay! Kalau begitu, kita jalan sekarang ya. Kita hotel ya. Mas, ayo, 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 ayo. Mas, kok kamu mau pergi gitu aja sih? Gawat. Jangan-jangan Vina bakal menarik kembali niatnya untuk mengizinkan kalian nginep sama aku di hotel. Mas, kamu mau kemana, Mas Farouk? Nah, kamu kenapa? Kok kamu tegang begitu? Ini kan urusannya Farouk sama Vina. Nggak ada hubungannya sama kamu sama sekali. Tapi ibu, oke. Maaf sayang, ibu mau ngejar Vina dulu ya. Sampai ketemu nanti. Iya. Ibu. Ay bingung deh, sama pere yang namanya Aisy lah itu. Kok banyak banget sih, rekong yang suka sama Desu. Padahal kalau dilihat-lihat, ih, Desu biasa aja. Iya kan? Iya, aku juga bingung Tante Mami. Kenapa sih semua cowok itu suka sama Aisy lah? Dilihat dari mananya coba. Orang biasa kayak gitu kok. Iya. Apalagi kalau dibanding sama you. Coba muter-muter-muter. Tuh, muter lagi, muter lagi, muter-muter. Tuh, you luar biasa. Desu, desu-dese ada. Tunggu deh Tante Mami. Apa jangan-jangan cewek kampungnya itu pakai jampi-jampi lagi? OMG, nggak mungkin dong inces. Mas, Desu kan pakai hijab. Tante Mami tuh jangan percaya. Itu cuma kedok doang, tau nggak sih? Hatinya tuh sebenarnya nggak seputih kapas. Hatinya itu semerah darah. Kejam kayak nenek-nenek grandong. Nih, serem kan patut? Udah ya Tante Mami, iya. Mama! Mama! Jampuk aku, aku ayahnya. Aku punya hak yang sama. Mas! Mas, Kalilah, ikut Mama ya sayang ya. Vina, apapan sih kamu? Tadi kamu ngingin, sekarang kayak begini. Mau berubah pikiran lagi? Aneh. Kalil! Kamu nih gimana sih? Ayo cepetan kejar. Iya, iya, iya. Mas Faruk, tunggu mas. Apa lagi sih, Vina? Jangan bilang kalau kamu itu berubah pikiran. Kamu mau ngelarang Kalil untuk nginap sama aku, iya kan? Kalil boleh ikut nginap sama kamu, tapi ada satu syarat. Astagfirullah, syarat apa lagi sih? Kamu boleh membawa Kalil, tapi aku harus ikut sama dia. Apa kamu bilang? Kamu mau kita satu kamar, kamu udah lupa ya? Kita itu dari tahap proses perceraian. Terserah, kamu pilih aja mas. Kalil gak ikut sama kamu, atau kamu mau ajak aku sekalian. Lagian apa jaminannya, kalau kamu sekarang bawa Kalil, kamu akan mengembalikannya lagi sama aku. Papa, ayo Papa, kita pergi. Kalil sayang, Papa mau ajak Mama nginap juga di hotel. Ya kan, Mas? Beneran, Pa. Hooray, hooray. Puas sama Vina. Untuk sementara, aku akan mengalah. Tapi kamu harus siap-siap menanggung jawab karena kamu sudah menjadikan Kalil sebagai umpan. Ngomong kosong, kamu pikir kamu itu adalah ayah yang baik untuk Kalil? Hah? Kalau emang kamu itu mikirin Kalil, kamu itu gak akan gugah cerai aku, Mas. Kamu harusnya sadar dong, Kalil itu butuh kasih sayang Papa dan Mamanya. Kalil mungkin berpikir seperti itu, tapi kamu sama sekali tidak. Makanya, kamu harus siap-siap. Karena, kamu juga akan kehilangan kamu. Apa maksud kamu, Mas? Kamu pikir kamu bisa memisahkan Kalil dengan aku, ibu kandungnya sendiri? Jangan salahkan aku. Kamu sendiri sudah membuat aku seperti ini. Jadi kamu siap-siap. Waktunya akan tiba. Keterlaluan kamu, Faruk. Kamu pikir kamu bisa membawa kabur Kalil? Tidak. Itu tidak akan pernah terjadi. Karena tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan seorang anak dari tangan ibunya. Makanya ya, kita tuh harus cari cara, supaya Tupe Wong keluar dari kehidupan anak ayah Ilham. Kalau perlu, kita tendang desa biar keluar dari kota Jakarta. Kenapa gak sekalian aja ditendangnya sampai ke ujung dunia? Biar desa gak balik-balik lagi Tante Mami. Maksud you? How omg inces? You gak ada maksud bikin Tupe Wong metong kan? Ya itu sih tergantung penafsiran Tante Mami aja. Emang Tante Mami siap? Kalau seandainya Ilham bangun dari sakitnya, terus Ilham minta dikawinin sama Sheila. Tante Mami siap? Habis itu Tante Mami punya menantu horor deh. Tinggal bareng sama dia, serumah. Siap Tante Mami? Tidak, 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 tidak. Setelah apa yang desa lakukan sama saya, terus desa mau jadi menantu saya. Hah, saya gak sudi. Ya makanya Tante Mami, kita itu harus bertindak setegas-setegasnya. Atau selamanya Sheila jadi mimpi buruk buat kita berdua. Oke deh inces, saya setuju ya sama you. Tapi ingat, you harus bikin rencana yang penuh perhitungan. So, nobody knows kalau itu adalah perbuatan kita. Tante Mami tenang aja. Udah serahin aja sama inces, oke? Inces bakal bikin permainan ini jadi cantik dan bersih. Sheila. Sheila, apa kita masih bisa bertemu? Kita harus bicara. Aku harap kita bisa bertemu di tempat aman dan tenang. Maaf, Mas. Tapi, apa Mas sudah mempertimbangkan keputusan untuk menceraikan aku? Aishila aku kan udah bilang sama kamu, aku tidak mau menceraikan kamu. Aku malah mungkin meninggalkan perempuan baik-baik seperti kamu. Mas Akbar, tapi... Lagi pula aku bisa berdosa, karena mengabaikan, mengabaikan istri yang sudah aku nikahi secara baik-baik. Mas Akbar gak usah khawatir. Tapi baik Mas Akbar mempertahankan satu pernikahan. Karena, karena bisa menghindarkan Mas dari perbuatan yang berdosa. Tidak. Aku sudah pada keputusan aku, dimana aku tidak mau menceraikan kamu. Titik. Akbar. Kamu lagi teleponan sama siapa? Kok kamu bahas-bahas perceraian sih? Masya Allah, Mbak Linda. Coba aku lihat HP kamu. Maaf aku harus cek HP kamu, karena aku mau tahu kamu kekonan sama siapa. Ya Allah, gimana kalau sampai Mbak Linda tahu, kalau Mas Akbar habis telepon aku? Kalau Mbak Linda tahu, aku yakin dia akan mengutuk aku. Dan aku gak mau dia kecewa, ya Allah. Aku mohon, ya Allah tolong. Ayo siniin sampai kamu. Aku mau lihat kamu teleponan sama siapa. Awas ya kalau kamu matiin. Linda, jangan, jangan, jangan. Akbar! Linda! Linda, kamu kenapa harus ngambil secara paksa sih? Kamu lihat tuh, handphone aku sekarang jatuh dan rusak. Ya, ya maafin aku. Aku gak bermaksud kurang ajar. Asal kamu tahu ya, tadi itu telepon dari Mas Farouk. Aku lagi membujuk Mas Farouk, biar dia tidak menggugat caranya Kak Fina. Ya Allah. Mas, maafin aku ya. Maafin aku, aku udah sehuzon sama kamu. Aku gak tahu, semenjak aku koma, aku jadi curigaan dan paranoid gitu. Aku yakin kok, aku yakin kamu gak akan pernah menyakiti aku. Dan kamu gak akan pernah berpoligami. Iya kan? Ya sudah lah. Aku mengerti kekhawatiran kamu. Ya Allah. Mungkin Aishila benar. Semakin lama aku menyimpan kebohongan ini, semakin aku tersiksa. Filmnya bagus ya, sayang? Iya, ma. Nanti kalau Kak Lil gede, Kak Lil pengen kayak superhero. Iya dong, sayang. Makanya Kak Lil itu harus belajar yang pintar. Biar nanti Kak Lil bisa jadi superhero-nya mama. Silakan kamu bertahan, Fina. Aku tahu, kamu pasti ingin aku segera tidur. Tapi jangan berharap itu akan terjadi. Aku tidak akan memberimu kesempatan temur ayuku. Dan aku tahu, kamu pasti ingin membujuk aku buat mencabut gugatan cerah itu. Kamu udah ngantuk ya, sayang? Yaudah, waktu itu sekarang, waktunya kita bobok. Yaudah, sayang. Aku tahu, Mas Faruk. Kamu pasti sedang berpikir bahwa aku akan merayumu. Jangan berharap. Aku punya rencana yang lebih besar dari sekedar merayu laki-laki pengkhianat seperti kamu. Ah, akhirnya kamu minum juga teh itu. Kamu tidak tahu apa yang sudah aku masukkan ke dalamnya. Bersiaplah, Mas Faruk. Kamu akan segera tahu siapa yang lebih pintar di antara kita. kemudian, Terima kasih telah menonton Berhasil Akhirnya aku bisa bikin kamu tumbang Sekarang saatnya aku beraksi Lihat saja mas Besok pagi Kamu pasti akan kaget Ini dia Dengan paspor ini Mas Farouk gak akan pernah bisa Membawa kabur kahlil Dan merebut dia dari tangan aku Ibu kandungnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Jelita Ya ampun Akhirnya kamu datang kesini juga ya Nah ini teman aku Namanya Kak Intan Hai Aisila Kenalin Saya Intan Pemilik dari One Stop Butik ini Keren Betul Aisila Kamu juga akan dimakeupin oleh Kak Intan Supaya kamu makin cantik Dan juga modis dong pastinya Kamu tau kan Aisila Kalau seorang perempuan itu Harus berpenampilan cantik Dan juga modis Ya walaupun kita berhijab Tapi bukan berarti Kalau kita itu gak bisa Berpenampilan glamor kan Maaf Tapi Tapi saya lebih suka Kalau dandanan saya kayak gini Simple Terus makeupnya tipis-tipis aja gitu Ih kamu tuh jangan salah loh Aisila Kita itu justru Sebagai perempuan Jangan hanya mengandalkan Kecantikan alami aja Maksudnya? Iya Aisila Kita itu harus bisa Mengupgrade diri kita Semaksimal mungkin Maaf ya sebelumnya Jangan sampai Nanti suami kita malah Melirik rumput tetangga yang katanya jauh lebih hijau lagi Tuh kan Tante Mami Inces juga bilang apa Tante Mami tuh cantik Kalau di blow curly kayak begini Ah but i think it looks like old fashion you know Aduh Tante Mami Inces itu kan model internasional Tante Mami ngeremehin Inces Masa old fashion Hari gini tuh lagi model vintage you know Jadi menurut you Ais sekarang look like teenager Jelas dong Tante Mami Hahahaha Wait tuh 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 Haaah Hai Aisila Ngapain Desa Kok ada di boutique kayak begini Ga cocok banget Ngapain coba di disini Oh tu Jangan-jangan Si per kampungan itu Pengen nabret penampilannya Tante Mami Biar cantik gitu Kayak Any just Nong aja Ah bener juga Jangan-jangan Desa mau upgrade buat cari perhatian ilham. Iya apaan sih? Udah jelek kayak gitu mau dipermakai apapun tetep aja kan kampungan. Karena di luar sana laki-laki suka sekali sama perempuan yang licin-licin dan wangi. Iya Isila. Makanya gak heran ya. Kayaknya laki-laki bisa saja mencintai dua atau tiga wanita sekaligus. Memang apa hubungannya ya? Iya. Istri pertama adalah istri yang sederhana, yang baik. Lalu istri kedua adalah istri yang cantik, wangi, yang dijadikan sebagai pemuas hasrat. Ya kalau gak kayak gitu aku rasa mungkin gak ada ya poligami. Tapi aku bukan si cantik yang wangi. Aku justru perempuan yang sederhana. Ya Allah apakah itu yang terjadi dengan Mas Akbar? Dia butuh istri sejati yang sederhana seperti aku. Sementara Mba Linda adalah simbol kecantikan yang bisa menjadi pemuas hatinya. Mendingan kamu langsung nanti baju aja ya. Aku udah siapin kamu lima belas baju dan semuanya harus kamu cobain. Pasti kamu suka, yuk. Lima belas? Iya, yuk. Ayo Isila yuk. Pasti kamu suka, yuk. Gimana sih dia? Paling juga Desi lagi ke belakang kali. Gak gatel-gatel badannya. Gak biasa pake baju yang bagusan dikit. Hahaha. Ya namanya kampungan tetep aja ya Mi. Kampungan mau didandanin kayak gimana pun. Maksudnya tetep aja jelek ya gak? Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Itu si suster kampungan. O-M-G. Ih, iu banget penampilannya Tante Mami. Lihat deh. Tuh gak cocok banget. Kayak mama kurang pergaulan tau gak? Ih. Tuh, cantik juga ya Desi. Bagus juga buat memperbaiki keturunan. Ih, Tante Mami. Hah? Tante Mami ngomong apa barusan? Oh. Cantik. Emang incis kurang cantik apa coba? Oh my God. Aku lupa keciplosan. I mean. Desi. Cantik banget. Bagus. Untuk memperbaiki keturunan orang-orang di kampungnya. Hehehe. Aku yakin Pak Bar pasti akan terpukal melihat kamu. Iya, apalagi sekarang kamu itu bukan hanya perempuan yang berpenampilan solehah. Tapi kamu juga udah glamor dan cantik. Hehehe. Masa sih? Tapi aku harap kecantikan ini gak membawa penderitaan doi orang lain. Karena aku berharap kalo, kalo kecantikan ini bisa menjadi berkah buat diriku sendiri dan juga orang lain. Iya Isila. Aku setuju banget sama apa yang kamu bilang tadi. Kamu pernah denger gak sih istilah Homo hominilupus? Enggak belum. Memang artinya apa kak? Artinya setiap manusia merupakan serigala bagi manusia lainnya. Mak, maaf Kak Intan tapi bukannya fitrah seorang manusia itu dilahirkan ke dunia ini dengan keadaan suci tidak berdosa. Kamu bener. Tapi semua itu bergantung pada proses kehidupan setiap manusia itu sendiri. Makanya kenapa ada orang yang baik dan juga ada orang yang jahat? Kamu jangan naif Isila. Suatu saat orang yang baik sama kamu akan menikam kamu. Apalagi bu Linda, istri pertama dari suami kamu. Kenapa sama mba Linda? Mba Linda itu orang yang baik. Ya iyalah dia baik. Karena dia taunya kamu adalah suster yang merawat dia. Tapi kalo bu Linda tau kamu adalah istri kedua dari suaminya, Aku jamin pasti kamu akan ditikam dan menjadi musuh yang paling dia benci. Aisila, apa yang dikatakan sama Jelita itu mungkin saja benar. Dan mungkin saja akan benar-benar terjadi. Maksudnya gimana saya, saya sama sekali kurang ngerti. Setiap kehidupan antara istri pertama dan juga istri kedua itu gak pernah ada yang akur. Pasti ada aja persaingan, percakcokan. Semuanya mewarnai kehidupan berpoligami. Contohnya saya. Apa? Maksudnya kakak? Iya, aku dulu pernah menjadi istri kedua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Eeratnya, yang sering diantara-sampai berlangganan yang sama. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati selamat menikmati